Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Bikerland.id kali ini di meja Bikerland sudah ada produk Oreos ya disini ada Oreos S500 ada Oreos SL250 dan Oreos S250 dan juga ada Oreos Street Relay ada 4 produk disini ya, tapi pada video ini kita hanya akan membahas 2 produk ini dulu, untuk produk yang ini S500 dan Relay nya kita akan bikin video terpisah ya, jadi kita singkirin dulu nah pada video ini kita akan bahas Oreos Street S250 dan Oreos Street SL250 kenapa dijadiin satu video? karena 2 lampu ini punya kemiripan ya, sama-sama 50W terus sama-sama dengan sinar putih dan kuning juga dilengkapi dengan blue lens ditambah dengan bonus saklar ya dua-duanya sama, langsung aja kita buka pertama kita buka yang S250 nah ini isinya, disini ada kartu garansi, terus disini ada 2 buah lampu, ini lampunya seperti ini bentuknya kotak ya di belakangnya ada kipas ini per lampunya 25W disini ada logonya Oreos tipe lampunya dan juga nomor serinya terus ini untuk soketnya soketnya ada 3 ada 3 pol dia dan ini ada penguncinya ini waterproof disini ada box box ini isinya kita buka aja langsung ini ada bracket ya ada bracket lampunya tentunya ada 2 ya bracketnya terus ini baut-bautnya juga ada 2 baut-baut untuk bracket dan lampunya terus ini dia bonus saklarnya ada tulisan Oreosnya ini saklarnya itu 2 ya ada 2 tombol ke bawah, ke atas tengah mati gitu ini kabel ujung kabelnya ini ada 3 kabel tuh yang hitamnya ini untuk commonnya untuk inputnya yang merah ini tombol 1 yang kuning tombol 2 dan dia sudah soketnya juga soket waterproof ini untuk mempermudah ya kalau misalnya mau mengganti saklar tinggal buka aja udah cabut soketnya seperti ini 3 volt juga ini ada pengoncinya di bagian sini ini juga jadi biar gak salah ini ditandain dengan ada gambar panah ini di bawah terus kalau sudah kunci kita putar biar dia kuat ini biasanya ditempatin di spion ya ini posisinya seperti ini mau di spion kiri spion kanan sebenarnya sih tergantung kreativitas kita ya gak harus ini bentuk seperti ini harus spion kiri atau apa dia bisa macem-macem ada di spion disini bisa ditambahin bracket dari spion kanan misalnya tambahin bracket ke sini bisa atau dibalik begini bisa macem-macem gantung kreativitas kita dan ini drivernya drivernya dua ya karena lampunya juga dua jadi masing-masing punya per lampu satu driver ini ujungnya untuk disambung ke soket lampu seperti ini ini sama seperti yang tadi soket saklarnya ada tandanya tanda panah nanti ini dikunci masuk seperti itu nah ini ada ujungnya ada 4 kabel kabel hitam itu udah negatif udah biasa banget hitam yang putih itu sinar putih yang kuning sinar kuning yang merah dua sinar bersama cukup simpel seperti itu nah sekarang oreo street sl250 ini kita buka sekarang ya nah ini isi paketnya kartu garansi seperti yang tadi sama terus ini lampunya disini ada logo oreosnya ada tipenya sl250 dan ini ada serialnya ini lampunya lampunya seperti ini tipis ya kecil tuh ada kipasnya di belakang soketnya juga sama soket lampunya 3 pol dan dia waterproof juga nah ini kita buka kita keluarin seperti ini di bawahnya itu ada boxnya lagi ini ada congkelannya untuk buat ngambil cuman biasa dibalikin aja biar gampang kita buka di dalamnya ini dalamnya agak sedikit beda ya ini bracket-bracketnya dan baut ada dua tentunya juga terus ini saklarnya saklar dan driver ya ada dua driver drivernya sama persis dengan S250 ada 4 kabel warnanya sama soketnya juga sama ya ini ada perbedaan dengan yang seri S250 saklar juga sama ada logonya orio tombolnya sama atas bawah bentuknya seperti ini sama banget ini ada soketnya kabelnya juga sama banget yang membedakan itu disini dia dapet nah ini ada double tape 3M sama ini buat ngebersihinnya jadi ini gunanya itu buat kalau kita mau tempel di bodi misalnya tempel di bodi nempel gitu terserah kamu sih atas bawah atau apa nah ini ini untuk ngebersihin permukaannya sebelum ditempel double tape-nya ya jadi biar dia bisa bersih dari kotoran apapun itu oli, debu dan segala macam jadi bisa merekat dengan kuat dan ingat ya ini itu bukan sekedar alkohol biasa jadi jangan digunakan untuk lensanya karena dia bisa rusak lensanya jadi hati-hati ya ini hanya untuk membersihin permukaan untuk ditempel double tape isinya cukup simple begitu aja nah ini sekarang udah ada setup ya ini drivernya kesini dan ini ada ampere meter volt meter macem-macem ya ada informasi-informasinya ini udah kita sambungin ini lampunya untuk yang S250 voltasenya di tegangan 14,5 ya pertama kita tes dulu lampu putihnya nah ini nyala disini kelihatan ya 23 watt 24 ini ampere-nya 1,7 lah ya untuk lampu kuningnya sama gak ada perubahan 24 ini nya 1,7 ampere terus kalau sinar putih dan kuning bersamaan dia agak drop sedikit ada di angka 22 watt ampere-nya juga otomatis turun 1,6 terus gimana dengan SL250 ini harusnya sama aja drivernya pun sama ya ini dia pakai prioritas jadi kalau kita nyalain putih terus kuningnya nyalah nih ya yang kuning nyalah dia berubah kuning yang putihnya itu kalah begitu juga dengan yang merah yang merah itu putih kuning paling tinggi yang lainnya kalah sekarang kita tes yang SL250 ini langsung aja kita cabut tuh karena drivernya sama jadi kita bisa langsung tuker aja watt-nya juga sama sama-sama 50 jadi langsung aja sekarang kita nyalain lampu putihnya dulu nah ini lampu putihnya tuh kelihatannya lampu putihnya ada di 24,6 hampir 25 ya terus kuningnya juga sama hanya turun sedikit sekali terus kalau yang putih kuning 22,5 sekarang kita akan tes bentuk cahayanya ini pertama kita tes untuk lampu putihnya dulu nah ini dia ini yang bawah S250 dan yang atas yang atasnya SL250 bentuk cahayanya beda ya kalau yang S250 dia ada kantungnya yang SL dia cenderung kotak doang kantungnya kecil banget dan yang ini S250 dia ada kantungnya lebih besar kalau lebar cahayanya yang SL sedikit lebih besar dan ketebalannya kurang lebih sama ya si S250 ini ada seperti lebih tebal karena emang ada kantungnya di bagian bawah nah ini cahay kuningnya juga sama ya cuman yang SL dia lebih rapi kalau kita lihat sinarnya ini lebih rapi sedangkan yang S250 dia ada sedikit sinar bocor bagian atas tuh ada seperti tanduk dan ini kalau kedua sinar yang ini S250 dia ada tanduk di bawah dan di atas kalau di bawah sih gak ada masalah ya kalau yang atas ini agak sedikit bocor berarti sinarnya dia ada kemungkinan bikin silau walaupun hanya sedikit ya kalau gue rasa sih gak sampai mengganggu ya bocornya karena sedikit banget dan ini yang SL250 dia jauh lebih rapi sinarnya kalian lebih suka yang mana karakter sinarnya tuh mirip banget sama oke jadi gimana nih menurut kalian ini kedua lampu mirip banget hanya beda dimensi ya dua-duanya sama bisa beroperasi di volta 9-24V jadi mirip banget dan sama-sama 25W bentuknya juga mirip ukuran dimensinya tuh mirip banget yang ini lebih panjang tapi ini lebih tipis ini sih tergantung ini aja ya bener-bener tergantung selera aja sama-sama blue lens juga kualitas sinarnya juga sama sama-sama terang jadi segitu aja semoga bermanfaat buat kalian untuk menentukan lampu mana yang cocok untuk kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh